Hingga Senin pagi, Jalan Teran Sulawesi yang menghubungkan Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara yang tertimbun material longsor masih terus dikerjakan oleh TNI Polri dan dibantu oleh warga setempat. Pekerjaan dilakukan dengan menggunakan alat seadanya. Meski demikian, kendaraan roda 2 yang melintas di jalan tersebut terpaksa harus diangkat oleh warga setempat. Sementara kendaraan roda 4 diminta putar balik karena longsor yang terdiri dari bebatuan dan pohon menutupi seluruh badan jalan. Longsor yang terjadi di Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone, Bolangu Gorontalo ini diakibatkan curah hujan yang mengguyur Gorontalo pada minggu kemarin. Rencananya material longsor akan dibersihkan dengan menggunakan alat berat. Jadi untuk saat ini memang kalau dilihat dari longsoran itu tidak bisa dikerjakan secara manual. Jadi harus menggunakan alat berat, skato-skapator. Nah itu sudah kami konfirmasi ke bagian pemerintahan desa, dalam hal yang kepala desa itu alat berat saat ini sudah menuju. Tapi saat ini sudah sambil mengeruk. Ada di desa sebelah juga, itu ada aliran sungai yang sudah rata dengan material. Jadi setelah itu baru bergerak ke sini. Maskur menambahkan pengendara roda 2 yang melintas di sepanjang jalan yang rawan longsor diminta untuk berhati-hati. Pasalnya hujan yang mengguyur Gorontalo hampir setiap hari terjadi. Mamat Kaida, Kompas TV, Bu Nebulang, Gorontalo.